Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktivitas Terima kasih untuk kalian yang selalu komen dan membuat bimbing selalu semangat membuat konten ini Kui lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memimpin sekitar 50 orang bergegas menuju ke arah puncak Setelah cukup lama berjalan semua orang pada akhirnya pada saat ini melihat banyak gua Xiaoyan pun memerintahkan semua orang untuk berhenti dan Xiaoyan segera melihat ke sekeliling Pada saat yang bersamaan seseorang pada saat ini segera memanggil Xiaoyan untuk mendekat Sosok tersebut berkata bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam gua ini Xiaoyan pun bergegas dan melihat ke dalam gua dan pada saat ini melihat mayat yang tergeletak Setelah Jin Chen Tao melihat mayat tersebut matanya juga pada saat ini tiba-tiba menyusut Tampaknya pada saat ini Jin Chen Tao benar-benar menyadari siapakah sosok mayat tersebut Jin Chen Tao dengan gemetar di dalam hatinya segera berkata bagaimana mungkin bisa Liu Ya mati disini Semua orang pada akhirnya terkejut sementara Xiaoyan pada saat ini segera memasuki gua Selain jenazah bernama Liu Ya ini juga pada saat ini terdapat beberapa noda darah Ketika Xiaoyan melihat hal ini Xiaoyan seketika juga menyadari sepertinya kelompok yang dipimpin oleh Zhao Chang'an melintas si area ini Pada akhirnya dengan petunjuk ini Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk bergegas masuk ke kedalaman gua Tak lama setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera dihadapkan dua lorong yang membuat Xiaoyan bimbang Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu caranya memilih lorong kanan atau lorong kiri Xiaoyan pada saat ini merenung tetapi pada saat yang bersamaan Hidung Xiaoyan pada saat ini mencium bau amis yang bersumber dari lorong di sebelah kanan Xiaoyan pada akhirnya segera memutuskan untuk memimpin semua orang bergegas menuju ke lorong kanan Semua orang pada akhirnya bergegas dan pada saat ini Xiaoyan kembali menemukan lorong yang sama Xiaoyan kembali dibingungkan tetapi pada saat yang bersamaan juga Xiaoyan kembali mencium aroma amis Xiaoyan kembali bergegas ke lorong kanan dan pada saat sampai di ujung Xiaoyan kembali bertemu dengan lorong yang sama Xiaoyan terus melakukan hal yang sama dan pada saat ini Xiaoyan merasa sedikit curiga Pada akhirnya ketika bertemu lorong yang sama Xiaoyan segera menandai lorong tersebut dengan api surgawi Xiaoyan kembali bergegas menuju ke lorong sebelah kanan dan pada saat bertemu lorong kembali Xiaoyan terkejut karena pada saat ini mereka seolah-olah berputar ke tempat yang sama Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xia Zhenghui apakah menurut Xia Zhenghui ini adalah ilusi Xia Zhenghui pun segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya Tak lama setelah itu Xia Zhenghui berkata kepada Xiaoyan bahwa tempat ini 80% kenyataan Tentu saja sisanya adalah ilusi tetapi Xia Zhenghui pada saat ini masih tidak terlalu yakin Meskipun tempat ini memiliki ilusi tetapi kekuatan Xia Zhenghui benar-benar tidak bisa mendeteksinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terkejut Xiaoyan merenung sejenak dan berpikir bagaimana caranya mereka melewati tempat tersebut Jika seperti apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui bahwa tempat ini 80% adalah kenyataan Bukankah dengan begitu maka tempat ini dapat dikatakan seperti labirin Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir Xiaoyan tiba-tiba pada saat ini merasakan sesuatu Tepat di ujung lorong pada saat ini Xiaoyan melihat dua mata merah yang menatap ke arahnya Xiaoyan pun tanpa basa-basi segera bergegas dan memerintahkan semua orang untuk mengejar sosok tersebut Setelah cukup lama melakukan pengejaran pada akhirnya sosok tersebut berhasil ditangkap oleh Xiaoyan Xiaoyan dengan hati-hati menatap ke arah sosok bayangan hitam yang terlihat seperti anak kecil Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada sosok tersebut bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki niat buruk Jika sosok tersebut bisa membawa mereka keluar maka mereka akan membalas budinya Bayangan hitam itu pun seperti memahami perkataan Xiaoyan sebelum akhirnya matanya tiba-tiba menatap ke arah bawah kaki Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari sesuatu dan Xiaoyan pada saat ini memerintahkan semua orang untuk menggali tanah Semua orang bergegas menggali tanah dengan senjata masing-masing hingga pada akhirnya Sebuah suara retakan pada saat ini segera terdengar dan seseorang menemukan tulang Xiaoyan pun segera mengambil tulang yang pada saat ini dipenuhi dengan segel misterius Ketika Xiaoyan melihat tulang ini Xiaoyan teringat apa yang dikatakan oleh manusia pohon sebelumnya Di tempat ini sepertinya ada klan hiu laut dan mereka benar-benar pandai mengutuk Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini bocah bayangan pun menatap ke arah tulang yang dipegang oleh Xiaoyan Ada sesuatu yang aneh di mata merahnya sebelum akhirnya sosoknya perlahan berbalik Sosoknya lanjut melirik ke arah Xiaoyan seolah-olah ingin menunjukkan jalan kepada Xiaoyan Pada akhirnya sosok tersebut segera bergegas dan Xiaoyan memutuskan untuk segera mengikuti langkah bocah tersebut Pada akhirnya setelah cukup lama semua orang pada saat ini bisa melihat cahaya Dan menyadari bahwa di hadapan mereka pada saat ini adalah pintu keluar gua Namun sebelum mereka berhasil keluar pada saat ini bocah bayangan hitam itu pun seketika menghilang Gua yang sebelumnya menyesatkan semua orang juga pada saat ini seketika menghilang Pada saat ini semua orang segera melihat sekeliling dan ternyata di sekeliling mereka pada saat ini seperti persegi Semua orang pada saat ini dapat dikatakan terperangkap dalam persegi Selain itu pada saat ini semua orang juga melihat banyak mayat yang bergelimpangan di sekitar mereka Jika diperhatikan lebih dekat pada saat ini sosok-sosok tersebut memiliki tubuh yang seperti manusia Tetapi mereka memiliki keanehan dengan kelapa yang berbentuk ikan dan semua orang segera menyadari sesuatu Xiaoyan juga pada saat ini berpikir tampaknya ini adalah mayat dari anggota klan Hiu Laut Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini sosok bocah bayangan hitam kembali muncul Bocah tersebut pada saat ini seolah-olah menunjukkan Xiaoyan ke suatu gua Xiaoyan pun mendekati gua tersebut dan pada saat ini sosok bayangan tersebut kembali menghilang Begitu Xiaoyan mendekati gua pada saat ini Xia Zhenghui segera berkata kepada Xiaoyan Xia Zhenghui bertanya apakah tuan muda Xiaoyan pada saat ini tidak merasakannya Pada saat ini sepertinya ada yang tidak beres dengan gua ini dan Xia Zhenghui merasakan kutukan yang kuat Xiaoyan pun kebingungan setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xia Zhenghui Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kekuatan hisap yang kuat segera terpancar dan menarik tulang bersegel Tulang tersebut seketika masuk ke dalam gua dan cahaya yang begitu kuat pada saat ini segera melintas Xiaoyan segera melihat lebih dekat ke arah gua yang baru saja menarik potongan tulang Xiaoyan juga seketika menyadari ada banyak sosok yang pada saat ini berjalan mendekat Xiaoyan tiba-tiba terkejut ketika melihat sosok-sosok yang bergas keluar dari gua Rupanya tindakan ini baru saja membuat para penjaga yang berada di sini seketika waspada Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak tajam kepada semua orang agar mereka bersiap untuk bertarung Pada akhirnya hanya dalam waktu singkat ratusan sosok pada saat ini segera berkumpul mengelilingi kelompok Xiaoyan Mereka tampak seperti manusia dengan kelapa ikan dan anggota tubuh yang terlihat kuat Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bergumam di dalam hatinya Mereka ini pasti adalah orang-orang dari klan Hiu Laut yang dikatakan oleh manusia pohon Sementara itu di sisi lain diantara anggota dari Hiu Laut sosok yang lebih kuat pada saat ini segera bergegas keluar Sosoknya memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dan sosoknya memegang tombak panjang di tangannya Dengan tanpa ekspresi sosoknya segera bertanya siapakah yang berani menghancurkan kutukan dan larangan dari klan Hiu Laut Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena tidak menyangka sosok ini bisa mengucapkan perkataan sebagai manusia Xiaoyan juga pada saat ini menghela nafas karena menyadari sepertinya pihak lain pada saat ini tidak mengambil tindakan secara langsung dan tidak berniat untuk berperang Xiaoyan juga berpikir jika Xiaoyan bisa menghindari pertempuran maka hal tersebut benar-benar akan menjadi langkah yang baik Pada akhirnya Xiaoyan dengan sopan segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar meminta maaf Mereka adalah orang baru disini dan mereka tidak memahami kutukan dan larangan yang disebutkan sebelumnya Mereka disini hanya untuk mencari sesuatu dan jika mereka menyinggung perasaan orang-orang yang berada disini maka mereka memohon maaf Mendengar hal tersebut pemimpin dari kelompok Hiu Laut pada saat ini segera menunjuk ke arah belakang Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa di belakang mereka ada kutukan yang memenjarakan para pendosa dari Klan Hiu Laut Apakah pada saat ini mereka berniat untuk melepaskan kutukan bagi mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera mengerti bahwa begitu banyak gua kecil Sebenarnya adalah untuk penjara bawah tanah Hiu Laut Sepertinya banyak anggota yang membelot semuanya di penjara dan dikutuk di gua-gua ini Memikirkan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menghela nafas Xiaoyan lanjut berkata mungkin apa yang mereka lakukan pada saat ini hanyalah sebuah tindakan yang tidak disengaja Ia pada saat ini memiliki beberapa pil orijin abadi Bisa kau saudara pada saat ini membantu kelompok Xiaoyan? Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mengeluarkan 100 juta pil orijin abadi Melihat apa yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan pada saat ini semua anggota dari hantu Hiu Laut jelas terguncang Xiaoyan sendiri tahu bahwa orijin abadi disini benar-benar sangat tipis Oleh karena itu dengan sumber orijin abadi ini tentu saja Xiaoyan akan bisa bernegosiasi Apa yang difikirkan oleh Xiaoyan ini ternyata memang benar Karena ketika pemimpin dari Hiu Laut ini menatap ke arah pil orijin abadi yang diberikan oleh Xiaoyan Pada saat ini nada bicaranya sedikit melunak Sosoknya segera berkata mari mereka membiarkan permasalahan ini berlalu Mereka adalah orang-orang dari klan Hiu Laut dan mereka tidak menerima orang luar Sebaiknya pada saat ini kelompok mereka dengan cepat mundur dan jika tidak mereka juga akan bertindak kasar Sebelum dari kelompok mereka sampai disini ada juga sekelompok orang tetapi nasib mereka sangat menyedihkan Mendengar hal tersebut pada saat ini senyum di wajah Xiaoyan seketika memudar Xiaoyan tidak menyangka bahwa kelompok ini benar-benar berani mengancam kelompok Xiaoyan Terlebih lagi setelah mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh pemimpin dari Hiu Laut Xiaoyan langsung memikirkan Zocangan dan yang lainnya dan benar-benar merasa khawatir Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah kelompok orang yang baru saja datang menggunakan api Bisakah pada saat ini mereka memberitahu Xiaoyan dimanakah keberadaan dari kelompok-kelompok tersebut Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini pemimpin dari Hiu Laut sedikit kasar Ia segera memerintahkan kelompok Xiaoyan untuk dengan cepat pergi Ia lanjut berkata bahwa mereka tidak memiliki apapun yang mereka cari di sini Begitu kata-kata dari sosok tersebut terdengar pada saat ini tiba-tiba kilatan segera melintas Sosok Zudi tampak seperti hantu dan menghilang sebelum akhirnya ketika ia muncul Ia berada tepat di hadapan pemimpin Hiu Laut Telapak tangannya pada saat ini sudah terulur dan mencengkram leher dari pemimpin Hiu Laut Pemimpin itu pun pada saat ini tidak dapat bergerak untuk sesaat dan kekuatan aneh mengalir di antara telapak tangan Zudi Kekuatan ini bukanlah sumber orijin abadi tetapi tampaknya memiliki kekuatan penekanan yang mutlak terhadap keluarga atau klan Hiu Laut Pemimpin itu pun seketika benar-benar berkeringat dingin karena Zudi pada saat ini bisa langsung membunuhnya Sementara itu Zudi pada saat ini segera berkata bahwa mereka sepertinya benar-benar tidak ingin hidup yang damai Sebaiknya pada saat ini mereka segera mengatakan dimanakah orang-orang itu berada Melihat adegan ini Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan berpikir Zudi ini sepertinya sangat mengenal anggota dari Hiu Laut Dengan satu telapak tangan ini seolah-olah Zudi pada saat ini benar-benar menggenggam nyawa mereka Dihadapkan dengan pertanyaan Zudi ini pada saat ini pemimpin dari Hiu Laut benar-benar terdiam Sementara itu Zudi pada saat ini lanjut berkata bahwa setahunya Hiu Laut itu semuanya hidup di laut dalam Mengapa pada saat ini keberadaan mereka benar-benar muncul di gunung Mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Zudi pada akhirnya sosok pemimpin Hiu Laut segera membuka mulutnya Ia berkata bahwa ia juga tidak tahu karena ia sudah berada di sini sejak ia lahir Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut Zudi pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan olehnya itu kebenaran atau kebohongan Zudi pada akhirnya melepaskan telapak tangannya sementara sosok tersebut pada saat ini mundur beberapa langkah Zudi lanjut berkata kepada sosok tersebut agar ia pada saat ini membawa mereka menemui rajanya Jika mereka pada saat ini tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Zudi maka mereka sendiri tahu resikonya Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zudi pada saat ini semua makhluk yang berada di sekitarnya benar-benar terdiam Zudi pun melihat sekeliling sebelum akhirnya semua makhluk di sini benar-benar berlutut ke hadapan Zudi Melihat adegan ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak bingung dan berpikir apa yang sedang terjadi Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa hiu laut ini menyerah bahkan tanpa perlawanan Terlebih lagi mereka pada saat ini berlutut di hadapan Zudi satu demi satu Dan sepertinya Zudi memiliki kekuatan absolut untuk menghadapi mereka Sementara itu Zudi pada saat ini berkata dengan serius agar membawa kelompok Xiaoyan menemui raja mereka Pemimpin hiu laut pada akhirnya menganggukkan kelapanya Zudi pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Tuan Xiaoyan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata agar Zudi melakukan apa yang semestinya dilakukan Zudi pun kembali menoleh dan bertanya dimanakah kelompok orang yang mereka sebutkan sebelumnya Pemimpin hiu laut tidak berani menyembunyikan hal tersebut dan segera menjelaskan bahwa mereka semua ditangkap di istana laut Zudi pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus membawa kelompok Zudi menuju ke istana laut Pemimpin dari hiu laut pada akhirnya kembali mengangguk dan pada saat ini segera berbalik Zudi pun pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan mengajak semua orang pada saat ini untuk segera pergi Semua orang pada saat ini mengikuti langkah dari anggota-anggota dari klan hiu laut Setelah cukup jauh melangkah pada saat ini mereka melihat adanya lorong yang semakin menyempit Xiaoyan juga pada saat ini tidak melepaskan pandangannya kepada pemimpin dari hiu laut Xiaoyan pada akhirnya segera menemukan adanya sesuatu yang salah dan memerintahkan semuanya untuk berhenti Zudi pun sedikit bingung dan menoleh sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan apakah yang terjadi Suara dingin Xiaoyan pada saat ini segera terdengar dan Xiaoyan memerintahkan untuk membunuh mereka semua Xiaoyan sebelumnya melihat gelagat aneh yang ditampilkan oleh pemimpin dari hiu laut Gerakan yang ditampilkannya sebelumnya benar-benar sangat halus tetapi di hadapan mata Xiaoyan Gerakan penipuan seperti itu benar-benar tidak akan bisa terlepas Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh dan segera memerintahkan semua orang untuk membantai Sementara itu di sisi lain pemimpin dari hiu laut pada saat ini tidak lagi berpura-pura setelah dipergoki oleh Xiaoyan Sosoknya segera mundur mendekati timnya dan mulai berbicara kepada kelompok Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa seseorang yang hanya memiliki sedikit darah raja laut benar-benar ingin memimpin klan hiu mereka Ini bukanlah wilayah mereka dan pada saat ini mereka benar-benar akan mati terkubur di sini Setelah selesai berbicara pada saat ini suara gemuruh langkah kaki segera terdengar dari dalam gua Lorong tempat Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera dikelilingi oleh banyak anggota dari hiu laut Zudi pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa akhirnya Zudi benar-benar dibodohi Zudi pun tersenyum pahit dan merasa bahwa tampaknya ia pada saat ini telah membawa masalah kepada kelompok Xiaoyan Pada akhirnya ia segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini harus dilakukan Xiaoyan dengan dingin segera berkata apalagi yang bisa mereka lakukan di hadapan prajurit udang dan jenderal kepiting ini Satu-satunya cara bagi mereka pada saat ini hanyalah menghancurkan kelompok mereka Pada akhirnya semua orang pada saat ini bersiap dalam pertempuran dan pertempuran di lorong sempit ini tidak bisa dihindari Kelompok Xiaoyan pada saat ini terus maju sambil membantai semua anggota dari hiu laut Ratusan makhluk pada saat ini dibantai oleh kelompok Xiaoyan hingga pada akhirnya tidak ada yang tersisa Banyak bangkai hiu laut di mana-mana yang tergeletak Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan tidak menyangka bahwa kekuatan dari makhluk-makhluk ini rendah Xiaoyan pada akhirnya bergumam untung saja kekuatan dari ratusan makhluk ini cukup lemah Zudi pada saat ini menggelengkan kelapanya tetapi ekspresinya pada saat ini sangat serius Setelah itu ia berkata kepada Xiaoyan bahwa kekuatan mereka adalah kekuatan kutukan Kekuatan ini sangat tidak jelas dan mereka harus menghadapi kutukan tersebut dengan hati-hati Bersamaan dengan perkataan Zudi yang terlontar Xia Zhenghui pada saat ini segera melangkah maju Sepertinya Xia Zhenghui telah melihat sesuatu dan Xiaoyan memandang ke arah Xia Zhenghui dengan sedikit tergajut Xia Zhenghui pada saat ini berkata dengan misterius apakah Tuan Muda Xiaoyan tidak melihatnya Xiaoyan dan Zudi pada saat ini bingung dan berkata kepada Xia Zhenghui apa yang Xia Zhenghui lihat Xia Zhenghui pada saat ini melihat sekeliling seolah-olah ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain Xia Zhenghui pada akhirnya segera berkata perlahan bahwa energi hitam yang melayang di sekujur tubuh mereka Xiaoyan pun sedikit terkejut dan tanpa sadar menggumamkan energi hitam Xia Zhenghui pun mengangguk dan setelah melihat sekeliling untuk waktu yang lama Xia Zhenghui pada akhirnya segera lanjut berkata bahwa tetapi tidak semua orang memilikinya Xiaoyan dan Huohonger pada saat ini tidak memiliki energi hitam tersebut Sepertinya karena mereka belum menyentuh makhluk-makhluk ini maka mereka tidak memiliki energi hitam Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya karena Xiaoyan dan Huohonger sebelumnya tidak terlibat di dalam pertempuran Xiaoyan juga mengira bahwa energi hitam ini sepertinya bersumber dari pembantaian yang baru saja dilakukan oleh mereka Ekspresi serius juga melintas di mata Zudi dan ia segera berkata bahwa ini pasti kekuatan kutukan Xiaoyan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah ada cara untuk menyelesaikannya Zudi pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa tidak mudah untuk mematakan kutukan-kutukan ini Tetapi pada saat ini yang Zudi tahu adalah kekuatan ini saling terkait dengan kekuatan spiritual Semakin kuat kekuatan spiritual maka akan semakin besar peluang untuk menghancurkannya Ketika Xia Zhenghui mendengar ini Xia Zhenghui pun perlahan segera melepas helm miliknya Xia Zhenghui memperlihatkan wajah kerangka yang putih tanpa daging dan darah Dan hal tersebut membuat semua anggota di belakang Zudi seketika terkejut Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa ini juga adalah kutukan Oleh karena itu Xia Zhenghui tidak pernah merasa bahwa kekuatan spiritual keadaan sucinya pada saat ini bisa mengatasi sebuah kutukan Mendengar hal tersebut Zudi pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara Zudi pada saat ini mengeluarkan selembar kertas dan berkata bahwa ini adalah catatan sejarah dari iklan mereka Biarkan Zudi pada saat ini mencoba untuk melihat apakah Zudi dapat mematahkan kutukan tersebut Xia Zhenghui pada saat ini hanya terdiam sebelum akhirnya Xia Zhenghui segera mengerahkan kekuatan spiritual miliknya Dengan kekuatan spiritual yang kuat melingkari kelapanya pada saat ini banturan segera terjadi Bersamaan dengan hal tersebut energi hitam juga menghilang dengan keras dan Xia Zhenghui benar-benar sangat terkejut Xia Zhenghui segera berkata bahwa ini tampaknya benar-benar berhasil Segera setelah itu Xiaoyan juga pada saat ini segera melepaskan kekuatan spiritualnya Tetapi energi hitam di atas kelapa Xiaoyan benar-benar sangat tebal Tampaknya karena Xiaoyan telah membunuh lebih banyak hiu laut dibandingkan dengan Xia Zhenghui Maka kekuatan kutukan yang menyelimuti Xiaoyan juga semakin kuat Xiaoyan pada saat ini terus berusaha hingga tanpa sadar keringat dingin segera menetes dari kening Xiaoyan Semua orang juga pada saat ini merasa khawatir melihat Xiaoyan yang benar-benar kesusahan Pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengelurkan jarinya dan melihat fluktuasi aneh di jari manisnya Jari aneh ini segera menelan semua kekuatan kutukan dalam sekejap mata Xiaoyan tiba-tiba benar-benar kaget dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa jarinya ini benar-benar telah menyerap kekuatan kutukan Xiaoyan benar-benar tidak tahu banyak tentang kemampuan dari jari aneh tersebut Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya hal ini juga bisa menyerap kekuatan kutukan tersebut Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah jari-jarinya dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar sedikit kebingungan Zudi juga pada saat ini menggelengkan kelapanya dengan penuh ketidakpercayaan dan bertanya bagaimana itu bisa mungkin terjadi Kekuatan kutukan ini hanya bisa dipatahkan dengan kekuatan spiritual yang kuat Zudi pada saat ini benar-benar terengangak-ngangak menatap ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini berjalan ke hadapan Zudi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melihat udara hitam yang berada di atas kelapa dari Zudi Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini perlahan mengangkat tangannya di atas kelapa Zudi Untuk sesaat Xiaoyan merasakan jari manisnya sedikit bergerak dan Xiaoyan menggigil Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini perasaan dingin segera menyapu jari-jari Xiaoyan Xia Jinghui yang bisa melihat energi hitam ini pada saat ini segera berteriak bahwa energi hitam tersebut menghilang Tuan muda Xiaoyan benar-benar bisa menghilangkan energi hitam di atas kelapa Zudi Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini tanpa sadar merasa sangat senang Pada akhirnya Xiaoyan segera membantu semua orang yang memiliki energi hitam di atas kelapa mereka Setelah selesai Xiaoyan pada akhirnya segera mengelah nafas lega Xiaoyan juga pada saat ini secara alami mengetahui apa yang dimaksud oleh Xia Jinghui sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa Xia Jinghui telah dikutuk menjadi kerangka dan tentu saja Xia Jinghui memiliki kutukan Tampaknya hal itulah yang pada saat ini mengakibatkan Xia Jinghui bisa melihat kekuatan-kekuatan hitam yang berada di atas kelapa semua orang Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Xia Jinghui bahwa ia bisa melihat kutukan-kutukan ini karena Xia Jinghui juga dikutuk Xiaoyan juga pada saat ini tidak tahu apakah Xiaoyan bisa membantu Xia Jinghui mematahkan kutukan miliknya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini Tetapi meskipun begitu Xiaoyan akan mencoba sekuat tenaga untuk melakukan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya perlahan mengulurkan tangannya tetapi Xia Jinghui pada saat ini segera meraih pergelangan lengan Xiaoyan di udara Xiaoyan sedikit terkejut dan menatap ke arah Xia Jinghui dengan sedikit kebingungan Sementara itu Xia Jinghui segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xia Jinghui tidak terburu-buru Belum terlambat bagi mereka untuk menunggu sampai mereka menemukan tempat yang aman Atau mungkin mereka bisa melakukan hal tersebut setelah kontes dari 10.000 alam ini selesai Xia Jinghui bisa melihat kekuatan kutukan ini sekarang oleh karena itu dengan hal tersebut sepertinya akan bisa membantu Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xia Jinghui sebelum akhirnya tersenyum Xiaoyan berpikir tampaknya Xia Jinghui pada saat ini telah sepenuhnya menganggap Tim sebagai rumahnya sendiri Menghilangkan kutukan selalu menjadi keinginan dari Xia Jinghui Tetapi pada saat ini Xia Jinghui benar-benar rela menunggu lebih lama untuk keselamatan dari semua orang Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas lega sebelum akhirnya segera berkata kepada semua orang Xiaoyan memerintahkan semuanya untuk segera pergi dan meneruskan perjalanan Mereka telah mendapatkan kabar berita bahwa kelompok dari Zhou Chang'an sedang berada dalam situasi yang buruk Oleh karena itu mereka pada saat ini harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyelamatkan kelompok Zhou Chang'an Setelah selesai berbicara pada akhirnya Xiaoyan segera kembali memimpin semua orang untuk bergegas maju Pada saat sebelumnya kelompok Xiaoyan membunuh ratusan monster hiu laut disini Tetapi meskipun begitu pemimpin dari hiu laut telah melarikan diri dan mungkin ia pada saat ini mencari bantuan Kelompok Xiaoyan pada saat ini terus berjalan dan pada akhirnya pada saat ini suasana di sekitar menjadi semakin lembab Semua orang pada saat ini merasakan hawa dingin di hati masing-masing Tetapi meskipun begitu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini masih terus bergegas menuju ke daerah terdalam Terima kasih telah menonton!